Ke informasi positif di bulan Ramadan biasanya nih, Nailah, kalau sudah bulan Ramadan banyak orang yang kemudian mencari baju-baju baru ini untuk ibadah di sholat rawi misalnya, atau justru nanti sudah menjelang lebaran sudah dicari sejak sekarang. Iya, dibutuhkan banyak baju muslim, begitu ya, untuk persiapan nantinya Idul Fitri juga. Nah, termasuk ini ya, Jason, aktivitas transaksi di pasar Tanah Abang yang meningkat. Ya, bahwa misalnya seorang pedagang baju koko mengatakan omsetnya hari-hari ini bisa mencapai 50 juta rupiah per hari. Selain menerima penjualan dari pengunjung yang datang, tokonya juga menerima pengiriman untuk produknya keluar kota. Beragam jenis pilihan baju koko yang dijual membuat toko diminati pengunjung. Para pedagang di pasar Tanah Abang mengaku, ada peningkatan penjualan pada bulan Ramadan tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, kondisi ramai biasanya baru akan benar-benar meningkat seminggu jelang lebaran. Jelan Ramadan hari ini, Alhamdulillah ada peningkatan. Dalam dua bulan ke ini, Alhamdulillah. Berarti peningkatan sudah terjadi selama dua bulan? Dua bulan, iya. Kalau boleh tahu, omset perharinya apakah juga mengalami kenaikan gitu? Kalau menurut omset sih, kalau menurut omset dua bulan kemudian menaikkan. Kalau misalnya paling banyak sih, itu rata sih mbak. Daerah Kalimantan, daerah timur lah, bagian-bagian timur itu banyak. Soalnya mereka harus persiapkan dari jauh-jauh hari kan, dengan pengirimannya biar cepat sampai. Kalau omset paling banyak, ya Alhamdulillah aja lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.